Oke, jadi di video kali ini aku akan makeover kamar aku Untuk kamar aku sendiri ini luasnya adalah 3x4 meter Nah, jadi inilah foto kamar aku sebelum aku makeover Disini lantainya masih belum aku apa-apain, disini lantainya masih keramik Dan disinilah aku naruh barang-barang aku, semuanya aku taruh disini Dan ini dia hasilnya setelah aku makeover kamar aku Nah, buat kalian yang penasaran, yuk kita tonton videonya sampai selesai Nah, mulai dari sini aku ada beli bed cover Nah, terus yang di depannya kasur itu, yang tadinya kosong, aku taruh meja disitu Dan ngomong-ngomong, meja ini adalah meja asli bawaan dari kosan Jadi untuk mejanya aku gak beli sama sekali Nah, kalau untuk perlengkapan-perlengkapan yang semuanya yang aku taruh di meja ini Nah, semuanya aku beli di Shopee Disini aku juga ada naruh bunga tulip Bunga tulipnya dan fas bunganya juga aku beli di Shopee Nah, kenapa aku naruh bunga tulip disitu? Karena menurut aku, ketika aku mengerjakan tugas disitu Pikiran aku tuh biar bisa fresh gitu dengan melihat bunga tulip ada disitu Kebetulan aku juga orangnya suka dengan bunga Nah, kalau untuk yang di bagian sini aku emang sengaja taruh warna putih-putih Dan di sebelah sini aku taruh barang-barang warna serba coklat Nah, oke lanjut kita ke bagian tempat tidurnya Kalau untuk di bagian tempat tidurnya ini Untuk dipan dan kasurnya adalah bawaan dari kosan Disampingnya tempat tidur ini aku ada naruh meja nakas Yang di atasnya adalah lampu tidur Nah, ini ada lemari Ini adalah lemari bawaan dari kosan aku juga Dan untuk disampingnya lemari Aku ada taruh cermin yang ukurannya 153 cm x 40 cm Ada juga disini aku taruh tanaman artifisial Disini untuk tanaman artifisial yang aku beli adalah tanaman palem Di sebelahnya tanaman disini aku juga taruh rak susun Disini aku beli rak susun karena biar barang-barang aku terlihat rapi dan gak berantakan Nah, di atas sini ini ada rak gantung Rak ini sendiri juga bawaan dari kosan aku Di atas rak gantung aku ada taruh bunga artifisial Dan disitu aku juga taruh pengharum ruangan aroma terapi Nah, kalau untuk di dalam boxnya ini sendiri Aku juga ada taruh tisu, parfum, dan juga mukena aku Nah, kalau untuk yang di bagian ini Menurut aku di bagian inilah spot yang paling aku suka Karena menurut aku sejuk aja gitu Ada pohon palem di bawahnya rak gantung Dan aku emang sengaja naruh bunga artifisial palem disini Karena apa? Karena emang biar kelihatan sejuk aja gitu Ketika aku bangun tidur Nah, pikiran aku bisa langsung fresh gitu Ngeliat tanaman hijau ada disitu Nah, untuk tempat ini sendiri Tadinya adalah meja tempat penyimpanan barang-barang aku Lalu aku ubah jadi tempat aku Naruh tanaman artifisial Oke lanjut Kita menuju ke tempat yang aku anggap seperti dapur mini aku Nah, kenapa aku anggap ini sebagai dapur mini aku? Karena aku naruh barang-barang dapur itu disini Dan barang dapur aku sebagian Aku letakkan di dapur kosan aku Yang letaknya ada di luar kamar kosan aku Nah, lanjut untuk disebelahnya Disini aku ada tempel gantungan dari kayu Yang memang aku gunain buat gantung tas aku Nah, lanjut disini ada pintu Nah, disebelahnya pintu itu ada gorden Nah, ini aku pasang gorden warna coklat Ini gordennya ini aku beli sendiri Nah, kalau untuk gorden bawaan dari kosan Itu warnanya adalah abu tua Dan memang sengaja aku ganti Karena kebetulan juga aku warnanya kurang suka Karena warnanya itu gelap banget Nah, ini dia gambaran keseluruhan dari kosan aku Setelah aku makeover kamar Dan untuk barang-barang yang aku beli buat aku Makeover kamar ini Itu 99%-nya aku beli di Shopee semua Termasuk lantainya Nah, kalau untuk lantainya ini Ini bukan terbuat dari vinil asli Tapi ini adalah karpet lantai Yang memang motifnya adalah vinil Yang aku pasang menggunakan isolasi double tip Dan untuk cara pemasangannya sendiri Ada di video aku sebelumnya Nah, kalau ini adalah gambaran kosan aku Dari belakang pintu kamar aku Nah, untuk di bagian meja nakasnya itu Aku terlihat naruh botol Karena kalau tiap bangun tidurkan Kita emang dianjurkan untuk minum air putih Biar badan kita itu sehat Dan ini dia video kamar aku Saat menggunakan lampu tidur kamar Dan ini video ketika lampu utamanya aku matiin Dan lampu tidurnya aku nyalain Kebetulan, kalau aku tidur itu Yang aku pakai adalah lampu tidur Dan bukan lampu utama Atau lampu yang berwarna putih Nah, kalau kalian sendiri gimana? Nyaman tidur pakai lampu yang terang? Atau kayak gini? Nah, itulah tadi dari hasilnya aku Nge-dekorasi kamar Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Sampai jumpa di video aku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya